Kalau bicara wasiat itu amanah, nah wasiat itu amanah Bahkan di surat yang berkaitan dengan, di ayat yang berkaitan dengan warisan Allah selalu mengatakan Pembagian warisan itu setelah pelaksanaan wasiat Yang diwasiatkan dan setelah pelulusan utang Selama wasiat itu tidak mengandung unsur keluariman Ketika dia mewasiatkan tadi, dia mewasiatkan anaknya dikasih sama rata Ada unsur keluariman? Enggak Ini bertentangan dengan hukum yang Allah berikan Allah sudah berikan, Allah mengatakan Allah berwasiat Ini Bapak berwasiat, Allah berwasiat Supaya kita bisa melihat itu Coba dibuka firman Allah di surat An-Nisa Ya, surat An-Nisa Ayat 11 Tapi Anda minta dibaca yang pertama saja Yusikumullah fi awladikum lidha karimithul haddil unzaiyyat Coba dibaca artinya Baca artinya langsung Ayat Ayat 11 Dibaca artinya Allah bersyariatkan Oh, ayat 11 Allah bersyariatkan bagimu tentang pembagian kusaka untuk anak-anakmu Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan Baru kemulia Sudah, cukup Iya, ini siapa yang bersyariatkan? Allah Azza wa Jawa Bahasanya di bahasa Arabnya Di ayatnya disebutkan Yusikumullah Allah mewasiatkan Wasiat yang wajib Bahwasanya anak lelaki dapat dua bagian anak perempuan Sekarang sang bapak berwasiat Dibagi rata Kalau sang ayah membagi rata sebelum meninggal dunia Selesai Itu masih milik ayahnya Artinya sebelum meninggal dunia Dia sudah bagi Bukan sudah dibagi, sudah dikasih Sudah dikasih Ini punya engkau umpamanya Anak Punya harta umpamanya Ya 600 juta Anak punya anak 6 Anak kasih tiap anak 100 jutaan Tiga perempuan Tiga laki-laki 100 jutaan Boleh enggak? Boleh Karena masih miliknya Selesai Itu namanya hibah Tapi kalau wasiat Artinya kalau bapak mati Nanti dibagi rata Enggak boleh Kecuali dengan keridoan ahli waris Kenapa dengan keridoan ahli waris? Karena Allah menjadikan anak laki Dapat dua bagian Kalau ikut wasiat ayah Maka yang terjadi Anak ini yang seharusnya dapat 200 juta Dapat 100 juta Maka kalau dia rido Kenapa anak katakan Dia rido? Karena ini sudah jatuh milik mereka Allah sudah menetapkan Dua banding satu Tapi kalau engkau membaginya sebelum meninggal dunia Bukan wasiat ya Tapi dia sudah kasihin anak-anak itu Silahkan Enggak ada masalah Jadi kalau wasiat Wasiat dilaksanakan selama tidak ada unsur keboliman Dilaksanakan Tapi kalau sudah ada unsur keboliman Ya ini haknya yang Seharusnya dapat dua Dapat satu Karena sekarang kan Kalau bicara wasiat tadi Seharusnya ingin dapat 200 juta Enggak dapat 200 juta Gara-gara wasiat ayahnya Sedangkan ahli waris Enggak boleh dapat wasiat Ahli waris Enggak boleh dapat wasiat Enggak mau wasiat Wasiat buat orang lain Anak Mbak Manya nih harta 30% Buat bangun masjid Dilaksanakan hal itu Soal itu yang anak ketahui jamah ya Mungkin bisa ditanyakan kepada usat yang lain ya Tapi sejatinya Allah sudah mengosiatkan kepada kita Dalam pembagian warisan ini Kalau engkau ingin memberikan kepada Anak-anakmu harta Maka sebelum meninggal dunia Silahkan diberikan kepada mereka Dengan sama Dan adil kepada mereka Tapi kalau sudah meninggal dunia Harus sesuai dengan aturan Allah SWT Jangan sampai Ada perasaan Orang tua menganggap Pembagian Allah tidak adil Ini yang berbahaya Sehingga sang orang tua menganggap Pembagian dia yang adil Sama rata Itu keadilan Ini lebih membahayakan Hadamullahu alaihi wa sallam Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!